Intro Halo Youtube, ketemu lagi bareng gue PJ Di video kali ini, gue mau bahas tentang toys atau mainan model kit Buat temen-temen yang belum tau, model kit itu mainan yang harus kita rakit dulu Jadi pas kita beli itu, bentuknya masih berapa part yang harus kita rakit Gue cerita dikit kenapa alasannya gue beli model kit Karena gue perlu objek foto buat foto-foto di rumah Nah sebenernya gue tadinya mau beli yang udah jadi Cuman dipikir-pikir yang versi Bandai ini bisa lebih diposein dan punya ekspresi macam-macam Terus gue liat detailnya juga bagus Dan ternyata memang seru banget sih waktu ngerakitnya Oh iya temen-temen, ini bukan video tutorial ya Karena ini jujur, pertama kalinya gue ngerakit model kit Jadi mungkin gue masih banyak banget ngelakuin kesalahan Mulai dari motong partnya, ngerakitnya Jadi disini gue hanya sharing proses ngerakitnya Alasan kenapa gue pilih Woody sama Buzz Karena dua karakter ini gue liat everlasting banget ya Filmnya masih ada yang barunya sampai tahun kemarin Video gue ngerakit Buzz nanti bakal gue bikin di video terpisah ya Buat temen-temen yang penasaran proses gue ngerakit si Woody ini dari pertama sampai jadi Yuk ikutin terus videonya dari awal sampai akhir ya Buat ngerakit model kit ini, kita butuh beberapa tools atau alat bantu Yang pertama ini namanya cutting mat Sesuai namanya, ini alas buat memotong Ini gue beli yang merk SDI Ukurannya A3 Dan dia tuh permukaannya tuh gak licin Ini gue beli harganya Rp60.000an Ini yang paling penting Sebutannya nipper atau side cutter Alatnya bentuknya mirip tang Fungsinya buat memotong part dari runner-nya Nipper ini kualitasnya beda-beda Harganya juga beda-beda Ada yang mulai dari Rp50.000 mungkin ya Sampai yang Rp1.000.000 pun ada Gue beli yang Bandai Spirit Build Up Nipper ini Harganya Rp250.000an Kualitasnya menurut gue cukup oke buat pemula kayak gue Hasil potongnya juga cukup rapi Cuman buat temen-temen yang punya budget lebih Gue saranin ambil yang harga Rp300.000an ke atas Selanjutnya temen-temen juga perlu beli art knife atau pen knife Gue beli yang merek Ova ini Seri 10B harganya Rp75.000an Alat ini bentuknya seperti pen tapi ujungnya itu mata pisau Ini masih produksi dari Jepang Dan setelah gue pake kualitasnya bagus Hasil potongnya bagus Tajem juga pisaunya Dan dalam satu package ini Temen-temen langsung dapet isi refillnya itu 25 mata pisau Jadi worth it banget sih kalo kata gue Selain itu temen-temen juga dapet box ini Buat nyimpen mata pisau yang belum dipake Dan yang bekasnya juga Pas baru beli mata pisaunya belum kepasang Jadi cara masangnya temen-temen tinggal Longgarin bagian depan pennya Terus temen-temen selipin mata pisaunya Diteken-teken sampai mentok Kalo udah mentok baru diulir lagi Ke posisi semula Kalo yang ini WD40 sama cotton bud Fungsinya buat membersihkan nipper dan pen knife tadi Kalo abis dipake Supaya gak cepet karatan Kayak gini box model kitnya Depannya ada gambar woody Kita unboxing dulu Ada apa aja sih dalam boxnya Oh iya kelebihan yang model kit ini Temen-temen gak perlu di lem Dan gak perlu dicat Karena partnya udah ada warnanya Jadi cocok banget buat gue yang masih pemula Total temen-temen bakal dapet 5 runner 1 lembar stiker Dan 1 panduan rakitnya Yang ini stand buat ngeperdiriin woodynya Nanti kalo udah jadi Yuk sebelum mulai Kita liat dulu bagian-bagian Dari runnernya Ini runner yang A Berikutnya ini runner yang B1 Ini runner yang B2 Ini runner yang C Yang terakhir ini runner yang D2 Kalo yang ini panduan ngerakitnya Disini dijelasin Tiap part itu ada nomernya Jadi kita gak mungkin salah Jadi temen-temen kalo ngerakit Harus diperhatiin bener-bener ya Nomernya ini Jangan sampe ketuker Sebenernya urutan ngerakitnya itu bebas Temen-temen memulai dari Tangannya dulu Atau kakinya dulu Atau badannya dulu Atau kepalanya dulu Juga boleh Cuman temen-temen yang perlu perhatiin itu Kaki kiri kaki kanan Tangan kiri tangan kanan Itu ada beberapa part yang beda Antara kiri kanan Jadi jangan sampe ketuker ya Karena gue sendiri ngalamin Pas begitu pertama kali jadi Kaki kiri sama kaki kanan ketuker Tangan kiri tangan kanan juga ketuker Ini gue mau kasih sedikit tips Secara motong part dari landernya Pertama temen-temen Motongnya itu Posisi tangnya itu Di bawah Kayak gini Usahain potongnya itu Agak jauh dari partnya Karena kalau terlalu mepet Takutnya partnya itu Kepotong juga Jadi kalau masih ada Sisa potongannya itu Temen-temen bisa rapihin Pakai nipper lagi Atau pakai pisau pen Kalau bekas potongannya udah rapi Baru partnya itu bisa dirakit Gue mulai dari bagian pinggangnya Disitu ada engsel buat kakinya nanti Yang perlu temen-temen perhatiin Waktu ngegabungin dua bagian Kayak gini tuh Harus ditekan bener-bener Sampai rapet banget Sampai gak ada celah lagi Ini kita pasang bagian ikat pinggangnya Ini kita pasang Kepala ikat pinggangnya Selanjutnya gue mulai Dengan bagian kaki Bagian kaki kiri Dan bagian kaki kanan Itu beda ya Jadi temen-temen Jangan sampai ketukar Kaki ini ada dua bagian Bagian paha dan bagian betis Next ini bagian sepatu bootnya Kita pasangnya mulai dari bagian atas Sepatunya dulu Ini engsel buat nyambungin bagian kaki tadi Ke sepatunya Terus lanjut ke bagian bawah sepatunya Nah ini kalau digabungin kakinya sama sepatunya Nah udah beres bagian kakinya Nah udah beres bagian kakinya Kiri yang makanan jadi Bagian selanjutnya bagian badan yang di atas pinggang Dan di dalamnya ini kita pasang Engsel buat pinggangnya tadi Sama buat tangannya Kalau tadi bagian belakangnya Ini kita mulai pasang bagian depannya Ini kita pasang tulang buat nanti lehernya Next kita pasang kerah bajunya Sama scarfnya Kalau udah kita mulai rakit tangannya Bagian tangan ini menurut gue yang paling tricky Karena waktu pertama kali masang Gue juga sempat salah Jadi gue bongkar lagi Gue pasang Bener-bener ngikutin dari panduannya Gila-bener ngikutin dari panduannya Kalau udah selesai tangan bagian atas kiri kanannya Sekarang kita tinggal pasang lengan ke meja bagian bawahnya Sama kancingnya Ini engsel untuk masangin tangan ke bagian badannya Ini bagian telapak tangannya Kita dapet pasang posisi tangan yang berbeda Nah ini gue tunjukin caranya Kita ngerapihin bagian potongan tadi Kalau pakai pisau pen Ini bagian tempat pistolnya Kita mulai bagian kepala dari rambutnya Ini bagian bola matanya Kalau udah jadi 6 bola matanya Teman-teman tinggal pasang stikernya Buat pasang stiker ini Supaya lebih gampang Gue pakai dental floss Yang ada sticknya kayak gini Atau bisa juga pakai tusuk gigi Bagian putih ini Buat nanti nancepin sepatu woody ke sternya Buat bagian muka ini Teman-teman bakal dapet 3 set Pertama-tama masukin dulu bola matanya Terus ini bagian gigi sama lidahnya Ini ekspresi muka yang kedua Cara pasangnya kurang lebih sama ya Sama yang tadi yang pertama Ini ekspresi muka yang ketiga Ada perbedaannya di bola matanya Itu ada yang ratanya Kita cobain pasang salah satu mukanya Kita mulai dari pasang rambutnya Ini bagian rambut yang belakangnya Kalau udah tinggal digabungin bagian rambut belakang Sama bagian rambut depan yang ada mukanya tadi Kalau udah selesai tiap-tiap bagiannya Kita tinggal gabungin semuanya jadi satu Kalau mau ganti-ganti ekspresi mukanya Ecakannya gampang banget Mau ganti posisi tangannya juga gampang banget Bagian kaki ini gue sempat salah pasangnya Awalnya nekuknya kebalik ke depan Malah harusnya kan ke belakang kayak gini Oh ya temen-temen juga mungkin perlu ini Buat ngeberdirin si hoodie-nya Atau buat nempelin topinya itu Suka copot sendiri Jadi lem ini tuh bisa dipake berulang kali Bentuknya tuh mirip kayak permen karet sih Kalau menurut gue Kekurangan model kit hoodie ini Kalau menurut gue Bagian tangannya ini Kalau sering digerak-gerakin Suka copot sendiri Tapi artikulasinya cukup bagus ya Menurut gue Kakinya bisa ditekuk-tekuk kayak gini Ekspresi mukanya juga bisa dirubah-ubah Dan posisi tangannya pun bisa diubah-ubah Lem uhu patah fix tadi Bisa dipake buat nempelin topi ke kepalanya Supaya gak gampang copot Dan sayang di tempat pistolnya ini Cuma warna coklat aja Oke sampai sini dulu video tentang ngerakit hoodie-nya Next video gue bakal sharing Proses ngerakit si bus lightyear-nya Kalau temen-temen ada saran, kritik Atau mau tanya apapun Bisa tulis di komen di bawah ya Thank you, bye-bye